Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, OPK Ibrah30 Kali ini saya ingin mendemonstrasikan atau menjelaskan, memperkenalkan Sebuah AI atau Artificial Intelligence Atau kecerdasan buatan yang sekarang sedang booming di seluruh dunia Yang bernama ChatGPT Dimana ChatGPT ini adalah salah satu tools dari sebuah website openai.com Seperti yang Anda lihat di layar di depan ini Ini adalah milik daripada atau buatan dari Elon Musk dan kawan-kawan Nah, setelah Anda membuka openai.com ini Kita akan mencoba mencari tombol untuk akses masuk ke ChatGPT-nya Nah, disini sudah ada, klik Try ChatGPT Maka akan terbuka Nah, kehebatan kita chatting dengan ChatGPT ini adalah kita seolah kita ngobrol dengan boat Tapi selayaknya seperti manusia Karena mereka bisa menjawab pertanyaan kebutuhan kita, permintaan kita dengan segala macam bahasa Bahkan dengan bahasa keseharian pun ya Tidak harus selalu dengan bahasa resmi Nah, kebetulan saya adalah seorang guru Atau guru SMP disini Maka saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa tips dan trik pemanfaatan ChatGPT ini untuk kebetulan seorang guru Nah, seperti kita ketahui bahwa guru tidak pernah terlepas daripada tugas untuk membuat artisasi pembelajaran Contohnya RPP Nah, mari kita coba minta bantuan ChatGPT untuk membuatkan RPP satu lembar yang singkat yang berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian kebanyakan Mari kita lihat seperti apa respon atau jawaban yang diberikan oleh ChatGPT ini Buatkan saya RPP tentang globalisasi IPS kelas 9 Mappel IPS kelas 9 Berisi 3 ohm Yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penilaian pembelajaran Nah, kita tunggu responnya, kita enter saja Seperti apa RPP yang mereka buatkan Nah, ini adalah respon daripada ChatGPT untuk menjawab tantangan kita, tantangan saya sebagai seorang guru IPS SMP Untuk saya minta tolong dibuatkan sebuah RPP satu lembar singkat berisi 3 komponen yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran Nah, ini sedang dibuatkan secara detail atau terperinci Nah, seperti ini Nah, sedang berproses Jika kita ingin membelajaran, kita bisa klik stop Kita bisa copy paste ya Tinggal kita block saja, nanti kita bisa copy paste Pilih kanan, copy, lalu kita copy paste ke MSW Nah, sampel berikutnya ya, yang bisa kita manfaatkan untuk ini adalah Untuk kebutuhan guru, misalnya kita ingin membuat sebuah konten video source Atau video TikTok, atau video Instagram tentang edukasi Misalnya, 3 hal yang disukai siswa di sekolah Kita klik enter Jadi, nanti konten ini, atau jawaban dari pada era ini Bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah konten video source, TikTok, maupun video di Instagram Kita bisa manfaatkan kanval Bisa manfaatkan guide master Bisa manfaatkan tools atau alat seperti AI Seperti voice maker in Untuk mensuarakan tulisan yang sudah dibuat oleh chat GPT ini Nah, ini contohnya Kita nanti bisa copy paste lagi Kita blog, kita copy paste di MSW Untuk kita copy paste ke aplikasi pembuatan video Misalnya, tips belajar efektif Misalnya, 5 tips belajar efektif bagi siswa Nah, kita ingin membuat video dengan konten seperti ini Nah, buatlah jadwal belajar yang teratur dan konsisten Nah, pilihlah tempat belajar yang nyaman dan tenang Dan sebagainya Nah, disini kita lihat bahwa chat GPT sedang merespon permintaan kita Untuk membuat tips, 5 tips belajar efektif bagi siswa Nah, seperti tadi ini bisa kita copy paste Lalu kita simpan di MSWood untuk di copy paste ke software pembuat video Nah, hebatnya lagi Kita juga bisa meminta bantuan chat GPT untuk membuat sebuah tabel Misalnya, buatkan tabel berisi nama-nama provinsi yang ada di Indonesia Berikut kolom nama ibu kota Tahun berdiri dan nama gubernur Kita tunggu Seperti apa respon daripada chat GPT untuk memenuhi pemerintahan kita Nah, ini sedang dibuatkan sebuah tabel berisi nama-nama provinsi yang ada di Indonesia Berserta kolom nama ibu kota, tahun berdiri dan nama gubernur Jadi, kita memberikan perintah yang spesifik Supaya nanti chat GPT bisa merespon sesuai dengan permintaan kita Nah, ini kita sudah lihat ya Bagaimana dia merespon permintaan kita Namun demikian tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa database yang dia punya hanya sampai dengan tahun 2021 Sementara ini Nah, kita lihat ini nanti dia akan berhenti sampai di sini ya Di angka provinsi keberapa Nah, ini mungkin karena keterbatasan lokasi chatnya Mari kita lanjutkan Ketik lanjut Lanjutkan Karena ini belum selesai Nah, kita bisa menambahkan dialog lagi Sehingga dia bisa melanjutkan apa yang kita inginkan Baik, nah ini adalah untuk pembuatan tabel Yang lainnya juga kita bisa meminta bantuan chat GPT Untuk membuatkan rubrik penilaian Misalnya, buatkan saya rubrik penilaian Tentang hasil karya siswa Tentang video sosial media Kita enter saja di sini Nah, di sini dia sudah membuatkan kriteria Kontennya begitu ya Nah, berikut dengan skornya Nah, ini lagi-lagi kita bisa manfaatkan saran Atau suggestion yang diberikan oleh chat GPT Untuk kita bisa pakai Nah, rubrik yang dia munculkan Itu tergantung daripada seberapa spesifik yang kita minta Misalkan rubriknya kita lebih buat spesifik lagi Buatkan rubrik tentang video rubrik penilaian Karya siswa tentang makaian adat Makanan khas daerah Dan tarian daerah Misalnya seperti itu ya Nah, maka dia akan mencoba untuk memunculkan Apa namanya Kriteria maupun skor-skornya Nah, seperti itu Chat GPT juga mampu Memenuhi permintaan kita Semisal kita ingin membuat sebuah Artikel singkat Atau paragraf singkat tentang suatu hal Misalkan kita Minta buatkan saya Buatkan saya Artikel singkat Maksimal 100 kata 100 kata Tentang Buru Rubur Nah, disini Tidak akan lama lagi Maka Chat GPT Akan membuat sebuah artikel singkat Yang dibatasi oleh Jumlah kata Sebanyak 100 kata Jika kita masih kurang Kita tinggal ketik Lanjutkan Lanjutkan Dan Dengan bahasa Sehari-hari pun Chat GPT juga mampu Merespon Apa yang Kita Sebutkan Kita lanjut lagi Coba Buatkan Dengan Bahasa Inggris Ya, disitu Sudah langsung Ada respon Here's a short article About Borobodor in English Luar biasa ya Nah Juga Chat GPT Mampu Misalnya Memenuhi Penginan kita Untuk membuat Rangkuman mati Misalnya Seperti saya kan Buru IPS Tolong Buatkan saya Rangkuman Materi Pelajaran IPS Kelas 8 Tentang ASEAN Kita klik enter saja Jika kita ingin lebih spesifik lagi Misalnya dibatasi oleh jumlah kata Jumlah Berapa jumlah paragraf Kita bisa Tinggal ketikan saja Di kolom chatnya Nah ini seperti ini Nah Karena tadi Di chat sebelumnya Kita minta dengan bahasa Inggris Maka Langsung Merespon Permintaan kita Untuk yang tadi saya minta Tolong buatkan saya Rangkuman mati Pelajar di PES Kelas 8 Datang ASEAN Itu dengan Bahasa Inggris Kemarin Dengan buru-budur ya Tadi Jadi Dia otomatis akan menggunakan bahasa Inggris Jadikan bahasa Indonesia Seperti itu Karena Tadi dia masih terpengaruh oleh Permintaan saya Tentang buru-budur Dengan bahasa Inggris Nah ini luar biasa ya Nah hal-hal ini bisa kita Manfaatkan Untuk Membuat Apa ya Guru lebih powerful Salah satunya Seperti yang tadi Saya sampaikan ya Nah Chat GPT juga Cukup powerful Untuk membantu kita Ketika kita Minalnya sedang mengolah Data nilai siswa Seperti yang Anda lihat di layar Ini yang sudah saya siapkan Kita bisa menanyakan Rumus apa yang bisa kita pakai Untuk mencari Semisal nilai tertinggi Nilai terendah Nilai rata-rata Jumlah siswa yang lulus Dengan nilai di atas Tau sama dengan 70 Jumlah presentasi siswa yang lulus Gimana Alamat sel Data nilai siswanya Sudah ada di kolom C4 Sambil dengan C8 Nah inilah yang menjadi modal Bagi pertanyaan kita Yang akan kita chat Di kolom chat GPT Nah Misalkan kita sudah Membuat pertanyaan ini Buatkan rumus Excel Dari data nilai siswa Dengan alamat sel Nilainya ada di kolom Sel C4 Sambil dengan C8 Maka Secara otomatis Chat GPT akan memberikan Beberapa alternatif rumus Yang bisa kita Pertimbangkan Kita pakai Nah apakah Rumus ini bisa kita pakai Kita cek saja Misalnya rata-rata ya Tinggal kita klik Copy kode Kemudian kita tinggal Paste disini Ya control V Nah disini sudah keluar Nilai rata-rata Average nya Dari C4 Sambil dengan C8 Kita klik Control V Di sini 100% Karena batasannya Adalah 70 Ini rumus ini juga bisa Tinggal kita edit Di Excel Misalnya kalau 75 Maka secara otomatis Jumlah presentasinya Juga akan menurun Jadi 60% Seperti itu Nah rumus lainnya Yang bisa kita pertimbangkan Kita pakai Misalnya Rumus jumlah Misalnya jumlah nilainya Copy kode Kita tinggal taruh disini Kita bisa taruh disini Control V Nah 403 Seperti itu Ini salah satu kelebihan Daripada AI ChatGPT ChatGPT juga mampu Membantu kita Dalam membuat Script video Pembelajaran misalnya Coba kita Misalkan Minta Pertolongan Buatkan Script video Pembelajaran IPS Kelas 9 Tentang globalisasi Untuk durasi video 10 menit Bagaimana Respon ChatGPT Kita lihat Jawabannya Nah Ini luar biasa ya Halo Berikut adalah Script Untuk video Pembelajaran IPS Kelas 9 Tentang globalisasi Untuk durasi 10 menit Nah ada Voice over nya Disitu Luar biasa ya Ini ya Nah kita tunggu saja Nah ini tinggal Kita copy paste Nanti ditaruh di MS Word Untuk bahan Voice over kita Nah ChatGPT kolomnya Memang penuh Keterbatasan Sehingga Kalau sudah penuh Maka dia akan berhenti Sehingga kalimat tanggung Tinggal kita Minta tolong Untuk dilanjutkan Kita ketik saja Tolong Dilanjutkan Sampai Selesai Nah Ini adalah bagian Closing nya Luar biasa ya Lengate Dilanjutkan Menie Menie Dilanjutkan 먹 pick Menie Menie Menye Mad reporters Menie Menie